Jadi pada pertemuan 10 ini, saya memang epistemologi ini sebenarnya pada pertemuan 9. Jadi, sekarang baru saya bahas apa yang dimaksud dengan epistemologi. Jadi, epistemologi adalah pengatuan sistematik mengenai pengatauan. Ia merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang terjadinya pengatauan. Jadi, terjadinya pengatauan, jadi ada sesuatu yang menemukan kemudian jadi pengatauan. Kemudian kita menjadi mereka yang menemukan itu menjadi sumber pengatauan. Asal pengatauan, metode atau cara merolektuan validitas. Dan kebenaran pengatauan. Jadi, sebentar. Jadi, epistemologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengatauan. Atau asal mula, metode, struktur, dan valididaknya suatu pengatauan. Contohnya epistemologi dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan, yang mau tahan contohnya, itu kursi. Kursi itu kan artinya untuk apa, dan gunanya apa, dan sebagainya itu contoh yang paling mudah. Terus kita lanjutkan apa yang dimaksud dengan epistemologi friendly. Jadi, dikaji bagaimana secara pengatauan otak. Epistemologi merupakan cabang bisahat yang membeli soal. Kemudian kata ini juga berasal dari Yogyakarta Jani, yaitu episteme, yang berarti cara dan logos, yang berarti ilmu. Maka secara keseluruhan epistemologi bisa berarti ilmu tentang bagaimana cara seorang ilmuwan membangun ilmunya. Kalau ada kita seorang peliti seperti Newton, Newton, Dalton, dan sebagainya, dia bagaimana cara membangun ilmunya. Secara berhutan atau logikanya di ilmuwan dan sebagainya. Mendalam epistemologi juga persoalan-soalan yang dibahas adalah tentang apa yang masuk dengan pengetahuan. Bagaimana seorang bisa mengetahui sesuatu, bagaimana cara itu ya, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, bagaimana cara menilai validitas, serta apa perbedaan antara pengetahuan a priori dan pengetahuan a posteriori. Itu kebalikannya saja, a priori itu dominan. Tidak hanya itu, epistemologi juga membahas perbedaan yang ada antara kepercayaan, pengatuan, pendapat, fakta, kenyataan, kesalahan, gagasan, beneran, pastian, dan keboleh jadian. Nah, ini lanjutnya, epistemologi itu juga adalah cara manusia dalam memperoleh sebuah ilmu pengatuhan. Contohnya, kalau kita ya kan, bagaimana cara memperoleh sebuah ilmu pengatuhan, ya kita sekolah, ya kan, kita kuliah dan sebagainya bertahap. Maka, jika kita membahas mengenai rumah, sebelumnya contoh ini, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sesuatu tersebut disebut sebagai rumah. Apa saja yang kita lihat, sehingga kita mengetahui bahwa benda yang sedang kita lihat adalah benar-benar rumah. Misalnya melihat dari fungsinya, lokasinya, atau tolong. Nah, kita lanjutkan lagi dengan juga masih di Brindley. Demikian halnya ketika kita bertemu dengan sahabat kita semasa sekolah dasar. Dengan cara apa kita bisa mengenali bahwa seorang yang kita temui itu adalah sahabat kita di masa sekolah dasar. 15 tahun yang lalu. Ya kan, jadi dengan mengingat, wah, dia cerinya orangnya, rambutnya ikal, mungkin gampang marah, dan sebagainya. Itu juga termasuk adalah cara seseorang mengetahui bahwa itu sahabat. Dari aspek-aspek identitas sosial yang dia miliki atau sekolah-sekolah yang kita kenali, ada sahabat kita di masa sekolah dasar dan masih pada yang ada hingga saat ini. Nah, ya kalian kalau reuni ya, nanti reuni ya teman waktu SD, apakah kalian masih bisa mengenali atau tidak gitu. Dan terakhirnya, dari sahabat kita ini adalah bagaimana cara kita memutuskan bahwa orang yang kita temui adalah orang yang sama dan yang ada di ingatan kita sejak 15 tahun lalu. Pada awalnya kita akan menangkap peradaan dan pengaturan tentang rumah dan sahabat kita melalui pancah indera yang kita punya logika dalam kehidupan sahari. Ya tentunya ya, ada perubahan wajah, perubahan fisik, dan sebagainya. Kemudian kita mengatakan apa yang masuk dengan logika. Logika adalah salah satu cambang filsafat sebagai ilmu. Logika disebut dengan logik episteme, artinya logika scientia, atau ilmu logika, ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ya logika lah. Ya logikanya gimana kalau ada nggak hubungan antara suhu tanah dengan curah hujan gitu. Ya itu kan termasuk logika kayaknya jauh. Ya memang ada, tapi terlalu jauh. suhu permukaan tanah yang menimbulkan tanah itu jadi lembar-lembar, kemudian mengaruhi udara di atasnya, udara di atasnya kemudian gimana, dan sebagainya. Kemudian jadi logika lah. Kalau orang membuat sesuatu ya, secara logika kayaknya bener nggak nih? Kayak nggak salah nih. Kita punya logika, kita punya logika. Logika yang masuk akal. Kemudian ontologi berasal dari kata ontos, yang berarti berada dalam logos adalah ilmu. Jadi bisa disinginkan bahwa ontologi adalah ilmu yang membahas tentang akal sesuatu yang ada, sehingga sesuatu tersebut bisa dipercaya masyarakat atau ontologi pendidikan, yaitu apa hakikatnya pendidikan yang diadirkan pemerintah. Ya, apa gunanya pendidikan ya. Jadi itulah tentang epistemologi, cukup lumayan juga ya. Ini pengertian-pengertiannya. Jadi, epistemologi adalah ilmu, cabang ilmu, filsafat, yang untuk mengataui bagaimana itu kita meroleh pengatauan, yang mengataui sumburnya dari mana, kemudian sifat-sifat pengatauan tersebut, dan sebagainya. Pernahkah ada yang bertanya sampai sini? Habis, gimana habis? Siap, sepertinya tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Oke. Kalau ini ada pertanyaan, kita tutup saja. Nanti kira-kira jam berapa itu ya? Aklimat atau terobis? Ijin, Pak, untuk klimatologi tropis, jam 9 lewat 10, Pak. Ya, jadi kita ada waktu ya. Oke. Saya akhiri dulu ya. Ya, gimana? Ijin, Pak, untuk yang sesi yang kedua buat klimatologi tropis, apakah jadi, Pak, buat hari ini, Pak? Sesi kedua? Ya, kita lihat. Bisa. Bisa, Pak. Pakai selesai, nanti akhir juhur saja kita mulai lagi. Ijin, Pak. Gimana, Pak? Ada kuliah, Pak? Iya, Pak. Ya, udah. Kalau nggak ada kuliah, udah ditunda lagi ya. Hari Senen itu saya kosong tuh. Hari Senen bisa nggak ya? Ijin, Pak, bagaimana kalau kita langsung disambung aja, Pak? Setelah klimatologi tropis, yang ini berakhir, langsung disambung. Oh, iya. jam 9.10, ya? Siap, ya, Pak. Ya, 9.15 lah, ya. Siap, ya, Pak. Ijin, Pak, untuk ling-giumnya masih sama, Pak? Sama, ya. Siap, Pak.